Kalau kamu di sini aktif juga membuat konten di YouTube, dan kamu bertanya-tanya sebenarnya apa sih salah satu faktor yang penting di YouTube? Sebenarnya salah satu faktor yang penting di YouTube adalah thumbnail, atau cover-nya, atau headline-nya. Karena kalau misalkan kamu udah buat banyak video, terus videomu, views-nya dikit, mungkin karena thumbnail-nya nggak menarik. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya membuat thumbnail di YouTube yang menarik? Sebelum bahas ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandres dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas ada tujuh cara, teman-teman, membuat thumbnail YouTube yang menarik. Dan tujuh cara ini juga berdasarkan apa yang kita praktikan juga, dan apa yang kita lakukan, berdasarkan apa yang kita riset, teman-teman, dan kita akan share ke teman-teman pada video ini. Jadi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, sebenarnya ada tujuh, ya. Jadi, kita rangkum, teman-teman, ada tujuh cara yang bisa teman-teman langsung aplikasikan. Dan kalau misalkan teman-teman di sini masih bertanya-tanya, apakah thumbnail itu penting banget? Bahkan teman-teman sekelas YouTuber yang subscribernya kayaknya ratusan juta, ya. Berapa ratus, dua ratus, berapa juta, gitu. Itu, Mr. Beast, teman-teman, dia juga punya strategi, ya, dan dia mementingkan thumbnail, teman-teman. Jadi, waktu saya baca artikelnya dari ini, ya, kayak Business Insider, kalau nggak salah, itu dia bikin kayak ini, teman-teman, variasi thumbnail itu ada 20, ya. Jadi, dia bikin 20 variasi thumbnail, teman-teman. Dan dia lakukan testing, dan dia melihat manakah thumbnail yang kira-kira menarik, teman-teman. Jadi, teman-teman lihat di sini, dia lakukan testing, teman-teman. Bahkan sampai segitunya, teman-teman. Jadi, beliau pun juga sadar bahwa, oh, thumbnail itu sangat-sangat penting, ya. Jadi, buat teman-teman di sini, yang juga baru mulai pun, atau teman-teman di sini yang juga udah mulai, dan teman-teman merasa kayak stuck videonya, thumbnail itu krusil, ya. Nah, thumbnail itu korelasinya tentang apa, mas? Thumbnail itu korelasinya tentang CTR, teman-teman. Atau klik link through rate, ya. Jadi, persentase atau perbandingan antara link klik dibandingkan impresi. Jadi, kalau misalkan yang nonton videomu seribu, berapa banyak yang klik? Nah, dari klik itu kan terlihat di CTR-nya, ya. CTR yang bagus berapa? Nah, kalau saya sih, ya, setting tingginya, kalau bagus, ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman bandingkan bagus itu, ya, teman-teman bandingkan dengan video sebelumnya, ya. Kalau standard saya sih, kalau bisa di atas 2-5 persen, itu bagus banget, ya. Tapi, kalau saya perhatikan, teman-teman, di channel kita, itu CTR-nya cukup lumayan, istimewa, ya. Ada yang 14,9 persen, ada 8,8 persen, ada 9,9 persen, jadi di atas 5 persen, average, ya. Nah, dari sana, teman-teman, kita perhatikan kenapa ada CTR juga yang di bawah 10 persen, ada yang di atas 10 persen. Jadi, nggak semua video kita di atas 5 persen, ada pun yang di bawah, ya. Nah, tapi di sana kita melakukan riset dan kita memperhatikan, teman-teman, dan salah satu faktornya adalah thumbnail, teman-teman, ya. Jadi, saya juga punya quotes, teman-teman, terkait ini agar teman-teman di sini dapat gambaran. Bahwa kenapa thumbnail itu penting? Karena informasi yang menarik tidak akan membuat penonton tertarik jika kamu tidak mengomunikasikannya dengan baik. Saya percaya di sini konten yang teman-teman buat itu pasti bervalue, ya. Entah itu mengedukasi, entah itu menginspirasi, entah itu menghibur. Tapi, teman-teman, mungkin kenapa orang itu nggak klik videomu? Karena dari thumbnail, teman-teman, kurang menarik, gitu, kan. Jadi, makanya agar teman-teman bisa menyampaikan konten teman-teman dengan membuat orang lebih tertarik, nah, kamu harus bisa mengomunikasikannya dengan baik. Kalau di YouTube, salah satunya adalah mengoptimasi thumbnailnya. Nah, kita baru masuk ke caranya, teman-teman. Jadi, ada 7 cara membuat thumbnail YouTube, ya, yang lebih menarik. Yang pertama adalah teman-teman harus buat thumbnail yang berbeda, ya. Jadi, ini yang saya praktikan juga. Jadi, ada satu ilmu, teman-teman, apa? Sapi ungu, purple cow, ya. Kalau nggak salah, teman-teman nanti bisa baca ilmunya. Bahwa dengan teman-teman membuat sesuatu yang berbeda, teman-teman. Kamu itu bisa lebih menarik perhatian, ya. Sebagai contoh, jadi dulu, teman-teman, waktu kita buat channel ini, ya, apa, yang salah satu konten kita yang lumayan banyak ditonton, belajar copywriting atau pemula secara lengkap, itu dulu nggak ada channel ini, nggak ada videonya Fatsandro, ya. Dan ini iklan, ya, jadi nggak dihitung, ya. Tapi kalau teman-teman lihat, dulu di tentang, apa, topik tentang copywriting, itu mayoritas semua cuma tulisan. Tulisan, nggak ada cover, nggak ada gambar manusianya. Akhirnya kita mencoba membuat thumbnail dengan ada foto muka sayang. Dan kebetulan foto muka sayang menjual, ya. Jadi, views-nya lumayan, teman-teman, oke. Dan kalau teman-teman lihat, kalau misalkan teman-teman search copywriting, itu konten kita nomor satu, ya. Nomor satu, nomor dua. Pokoknya di lima tertinggi, ya. Dan itu mempengaruhi juga, teman-teman. Jadi, bukan hanya teman-teman itu bisa masuk top ke lima ke atas, tapi thumbnail-nya juga harus menarik. Karena kalau misalkan teman-teman masuk top lima, tapi thumbnail-nya nggak menarik, juga perjuma. Ya, jadi itu pentingnya. Buat thumbnail yang berbeda, dua, teman-teman harus gunakan rata kiri. Jadi, teman-teman lihat, ini salah satu cover yang mana kita buat. Pakai rata kanan kan agak aneh, teman-teman. Apalagi kalau rata kiri dan rata tengah. Nah, ini harus diindari. Jadi, kalau teman-teman mau, kita akan salingkan pakai rata kiri. Kenapa? Karena rata kiri yang pertama, itu membuat penonton lebih gampang baca. Dibandingkan rata kanan atau rata tengah. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman nggak konsisten kayak gini, itu juga kelihatannya aneh. Jadi, itu penting banget. Kesannya kayak spele, tapi ini penting banget dan memudahkan orang itu untuk membaca teks, teman-teman. Tiga, pastikan thumbnailnya nggak terpotong. Kesannya spele, tapi kalau teman-teman lihat ini, nah ini ya, di bagian sini. Jadi, di bagian sini, ini teman-teman harus kasih space kosong. Kenapa? Karena kalau nggak ada space kosong, ini kan tulisannya kepotong nih. Apalagi kalau teman-teman tulisannya di sini. Nah, ini kan orang nggak bisa baca. Apalagi orangnya lihat HP, via HP. Orang kan lihat YouTube, mayoritas lihat HP kan. Walaupun saya juga lihat laptop sih. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman nggak mengoptimalkan bagian sini, teman-teman, ini terpotong, ini sayang banget. Jadi, makanya hal-hal kecil kayak gini, teman-teman harus perhatikan. Jadi, harus kasih space kosong atau jarak kosong di sini. Empat, tulisannya enak dibaca. Ini kita baru ngomongin tentang desain. Jadi, tadi juga desain sih. Tapi, ini krusial banget. Kalau misalkan tipsnya adalah, kalau teman-teman ingin buat thumbnail, kalau background-nya gelap, teman-teman pakai tulisan warna yang lebih terang. Begitu juga sebaliknya. Kalau thumbnail-nya apa, background-nya terang, tulisannya gelap. Warna font-nya, warna tulisannya gelap. Jadi, itu yang teman-teman harus perhatikan. Karena kalau misalkan, background-nya gelap, tulisannya gelap, jadinya nggak kelihatan kayak gini. Ini kan karena kita zoom aja. Tapi kalau teman-teman lihat dari HP kan, kelihatannya kecil banget. Jadi, itu penting banget. Lima, pastikan teksnya kalau bisa di bawah 10 kata, teman-teman. Di bawah 8 lebih bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan, ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 sih agak kelihatan banyak ya. Cuman menurut saya sih masih oke. Asal di bawah 10. Tapi kalau misalkan di atas 10, 15, itu biasanya kayak tumpu banget. Apa kata-katanya. Jadi, pentingnya untuk teman-teman, pemilihan katanya itu juga harus lebih efektif. Dan kalau bisa di bawah 8. Itu standar ideal saya sih. Di bawah 10 masih oke. Lebih bagus sih di bawah 7. Tapi intinya teman-teman, jangan, oh mas, kan harus di bawah 8 mas. Ya udah, kata-katanya singkat aja. Jangan. Kuncinya adalah yang pertama, informasinya harus tersampaikan dengan jelas. Jadi, jangan dikurangi sampai informasinya nggak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, bagaimana kamu menyusun ininya, apa desainnya. Biar meskipun kayak 8 kata atau 9 kata, tapi lebih tetap enak dilihat. Itu tantangannya untuk membuat thumbnail. Dan yang keenam, teman-teman bisa coba tipe headline yang berbeda. Entah itu teman-teman mau coba pertanyaan atau pernyataan atau kalimat ajakan bebas. Ini teman-teman harus testing. Kalau misalkan teman-teman mau, yaudah, kayaknya yang paling bagus di tempat saya adalah pernyataan. Yaudah, pakai pernyataan. Tapi yang, misalkan yang bagus ternyata pertanyaan. Yaudah, pakai pertanyaan. Jadi, itu kuncinya. 7. Ini, saya nggak tahu dari mana trendnya, tapi dengan teman-teman pakai caps lock, teman-teman, atau huruf kapital, itu entah kenapa lebih enak dibaca, teman-teman. Jadi, apalagi tampilan HP, itu kan nggak terlalu besar ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman HP-nya misalkan screen-nya ukurannya kecil, gitu kan. Itu kan, kalau misalkan teman-teman nggak pakai caps lock, itu agak sulit dibaca. Jadi, dengan teman-teman menggunakan caps lock, itu lebih enak dibaca. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Gimana caranya? Ada 7 cara untuk membuat panel YouTube yang menarik. Silahkan teman-teman aplikasikan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tuliskan komen-komen dan silahkan subscribe, teman-teman pastikan subscribe channel ini untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset business mode. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.